Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purnomot Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman hua si Singci Prekwal dari Raja Gila Asura 416 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya, Raja Gila Luhu dihajar habis-habisan oleh para Jenderal Surugawi Tapi tak disangka, Raja Surah 1 ini benar-benar gila karena ia masih bisa bertahan hidup Dan terlihat kini Luhu berusaha untuk bangkit Tapi ia pun kini masih duduk dan menancapkan dengan pedang yang ia tancapkan di tanah dengan mulut yang saat ini mengucurkan darah Luhu pun kini teringat masa lalunya, dimana dulu saat ia kecil dia dibuli oleh teman-temannya Luhu yang saat itu tak bisa berjalan tanpa diajar dan dibukuli oleh temannya hingga berdarah-darah Luhu yang sudah tergeletak tak berdaya saat itu diteriaki Hei kau sangat lemah, tapi masih sok-sokan Menyerahlah, rasakan ini, kau menolak untuk berlutut Dan kini Kaisar Sitian pun mulai mendekati Luhu dan berkata Apakah ini sudah berakhir? Tiga Jenderal Elit Surga memang tak bisa diremehkan Kalian telah melakukan pekerjaan yang hebat Hei Raja Luhu, sepertinya kau sudah tak bisa bertarung lagi Menyerahlah, aku akan mengambil nyawamu Jenderal Selatan yang saat ini berada di belakang Kaisar Sitian pun angkat bicara Itu benar Kaisar, pukulan terakhir anda yang luar biasa akan sangat berarti Jenderal Timur pun menyahut Kaisar Sitian akan menorehkan sejarah dengan mengalahkan Raja Luhu Jenderal Selatan pun berkata Semua Dewa sudah menunggu momen ini Semua pengorbanan yang berharga ini Dan Jenderal Barat pun menyahut Prestasi yang sangat bagus Semua Dewa pasti akan puas Lalu Jenderal Timur pun berkata lagi Kaisar Langit, lakukan segera Mumpung ada kesempatan Dan kini Kaisar Sitian pun mulai berkata Ini sesuai rencana Dia bahkan sudah tak bisa berdiri Hanya satu tebasan pedang yang sederhana Ini semua sudah selesai Dan Tuh Telolet Seketika terdengar suara trompet yang mengagetkan semua yang ada di situ Lalu kini muncul sosok yang datang bertubuh merah dan mempunyai ekor Hagen pun juga sangat terkejut dan langsung waspada Pertarungan Dewa dan Asura Siapa yang akan mengganggu Ucapnya Makhluk berekor itu kini melesat ke arah para prajurit surga Jelas semua pun kaget dan langsung waspada dan menoleh ke arah makhluk itu Para monster bertubuh merah itu pun mulai menyerang dan berteriak Saudara Asura Tidak perlu takut Ayo Dan Dehuang Dan ternyata itu adalah pasukan Iblis Yaksa Yang datang dan malah menyerang Asura dengan membabi buta Pedang macan pun juga tak luput dari serangan Iblis Yaksa Tapi dengan sikap ia pun segera menangkisnya Nuna Hujibun juga dengan tangkasnya segera menghabisi satu persatu Iblis Yaksa disitu dan berkata Mengapa Iblis Yaksa datang tiba-tiba seperti ini Mereka juga malah menyerang kita Wangu yang kepalanya masih dipegangi oleh putrinya disitu berkata Klan Iblis Yaksa Mereka adalah budak benjilat Yang melayani tuannya yang nanti juga mereka tinggalkan Mereka pasti kesini untuk mencari sebuah keuntungan Hujibun balas berkata Sial apakah situasinya jadi semakin buruk Dan kini Raja Yaksa pun datang mendekat kepada Kaisar Sitian dan berkata Wah jika tidak salah Hei yang disana Bukankah Anda Kaisar Surga yang agung Kaisar Sitian ya Aku benar-benar tidak menyangka benar-benar melihatmu disini Kaisar Sitian pun hanya menatap tajam dan berkata Kau Raja Iblis Yaksa pun langsung menyapa dan memperkenalkan diri Raja Iblis Merah Yaksa Aku tahu Anda ingin mengalahkan Asura Aku tidak akan banyak bicara Aku disini untuk memimpin pasukanku untuk membantu Anda dalam pertempuran Kaisar Sitian Mohon terima layanan kami Melihat hal itu Jenderal Timur dan Barat pun berkomentar Klan Iblis Yaksa Sekelompok orang serakah Apa yang kalian inginkan? Raja Yaksa pun langsung menjawab Eh tidak 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 Dewa jangan salah paham Aku hanya ingin membantu Aku janji Jangan terlalu dipikirkan Hei hei Tapi aku sangat memahami Betapa surga yang agung Tahu caranya berterima kasih Kami klan Iblis Yaksa Hanya ingin meminta sedikit imbalan saja Kehidupan bangsaku kurang baik tahun ini Mereka sangat menginginkan hidup berdampingan dengan para dewa Jika Kaisar bisa memberi sedikit saja istana di langit Maka kami akan puas Kaisar Sitian pun menjawab Hei Iblis Merah Jika kamu melakukannya dengan baik Kembalilah dan bicara lah kepada aku Raja Yaksa pun langsung meringis dan berkata Kami akan melakukannya dengan hati yang sangat tulus Sitian pun menjawab Bagus Aku setuju dengan persyaratanmu Kau harus bertanggung jawab dengan klanmu Raja Yaksa pun sangat girang dan berteriak Iblis Yaksa disini Wahai para Asura Tunggu kami Hei semuanya Pasukan Iblis Yaksa Apa kalian mendengarnya? Kita adalah iblis dari neraka Kita datang untuk mengalahkan Asura Dan kini Kaisar Sitian pun berkata lagi kepada Luhu Hei apa kau melihatnya? Kondisinya saat ini telah berubah menjadi semakin buruk Tidak akan ada kejutan lagi Dan terlihat saat ini Luhu pun masih terdiam disitu Luhu Apalagi yang bisa kau lakukan? Ucap Sitian Dan tiba-tiba saja Luhu pun akan menggerakkan pedangnya Melihat hal itu Sitian pun dengan cepat segera menyabutkan pedangnya sambil berkata Hei tak akan Kau telah berakhir Dan ma'ur Seketika Sitian pun mengeluarkan jurus ribu pedangnya Yang langsung mengembaskan Luhu Mati kau! Teriak Sitian Sambil mengarahkan pedangnya Dan Mak Jalep Seketika pedang surga W itu langsung menusut tepat ke perut Luhu Jelas hal itu membuat Luhu pun kesakitan Dan api tempurnya pun mulai meredup Jendral Timur pun langsung berkomentar Api tempurnya telah padam Sedangkan Jendral Selatan pun berkata Kalau semua berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana Dan hal itu membuat para Asura pun terkejut Huchi pun langsung mengatakan kepada ayahnya Ayah, apakah kau melihatnya? Raja telah gagal Wangu pun tak berkomentar dan hanya diam saja Hal itu juga mengekirkan Asura yang lain Pedang macan pun disitu seakan tak percaya Melihat rajanya telah tumbang dan menjadi bintang Dan para Asura yang lain pun kini juga tertegun Seakan tak percaya apa yang dialami oleh rajanya Kaisar langit pun kini segera menarik kembali pedang surgawinya Dan sambil membawa pedangnya ia berkata Dengan mengalahkan Luhu membuatku merasa lega Ini sudah berakhir Ketakutan yang muncul itu tidak akan pernah ada Aku masih dewa yang sempurna Dan kini terlihat Luhu pun terkapar dan tak sadarkan diri Dan tiba-tiba saja muncul bayangan seseorang di hadapannya Dan ternyata itu adalah si guru yang berkata Luhu ini seperti apa yang kamu alami sebelumnya Luhu pun memandang wajah si kure dan berkata Si kure? Kupikir kau telah menjadi bintang Si kure pun menjawab Itu benar Tapi melihat kondisimu yang seperti ini Aku harus kembali untuk memarahimu Setiap kali kau terjatuh Itu semua aku yang membantumu untuk bangun Kupikir setelah dewasa Tidak akan ada lagi orang yang bisa mengalahkanmu seperti ini Hei maka dari itu saat ini aku menemuimu Luhu pun balas berkata Hei bagaimana bisa musuh kali ini bisa dibandingkan dengan waktu itu Si kure pun berkata lagi Kamu belum mengeluarkan seluruh kekuatanmu Uff itu sangat tidak baik Luhu pun menjawab Hei aku sudah berusaha memaksa tubuhku untuk melakukan yang terbaik Si kure pun lanjut mengatakan lagi Tidak kamu masih memiliki sesuatu Karena kamu tahu begitu kekuatanmu benar-benar kau lepaskan Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri Dan kamu akan menjadi sangat gila Bahkan kau takut pada dirimu sendiri Benar bukan? Hanya aku yang paling tahu Luhu pun balas berkata Si kure kenapa kamu pergi? Aku sangat merindukanmu Si kure pun lanjut berkata Kita akan selalu bertemu Walaupun hanya di dalam mimpi Hei bangunlah Luhu jangan takut Jika kamu tersesat Aku pasti akan membawamu kembali Luhu pun menjawab Hei aku bisa sendiri Aku tak butuh bantuan orang lain Si kure pun langsung tertawa dan berkata Hmm Hahaha Kau memang seperti ini Dan dengan wajah yang cerah Si kure pun lanjut berkata kepada Luhu Ayo lanjutkan Pergi dan bunuh mereka semua Biarkan orang-orang dari tiga alam seumur hidup takut kepadamu Luhu pun lalu berkata Si kure terima kasih Dan kini terlihat kaisar sitian pun tiba-tiba saja menjadi terkejut Karena saat ini Luhu benar-benar bangkit kembali Aku tidak akan mengecewakanmu Ucapnya Tampak Luhu pun kini masih terengah-engah dan berkata di dalam hati Sebagian kesadaranku menghilang Melawan panca indera dewa perang yang secara bersamaan meningkat Seperti pedang tajam yang menguntungkan Keinginanku untuk bertarung menutupi semuanya Apakah rasa lapar pertarungan ini? Rasa lapar pertarungku benar-benar meningkat Berkali-kali lipat dan tak terbendung lagi Luhu yang bangkit itu jelas mengagetkan para jenderal surugawi Jenderal timur pun langsung berteriak Hei hati-hati Kaisar sitian pun tak tinggal diam Ia pun segera mengambil pedangnya Dan mak selep Dengan cepat sitian menusuk Luhu hingga tembus Tapi Luhu yang saat ini api tempurnya membar kembali langsung berteriak Dan dawar Luhu pun dengan cepat melompat dan membanting sitian Luhu pun lanjut mengunci leher sitian Dan langsung menggigitnya dengan keras hingga berdarah-darah Sitian pun sangat kaget dan merasa kesakitan Dan ia pun langsung melemparkan Luhu Jenderal timur pun jadi panik dan waspada Ia pun berteriak Hei, energinya berbeda dari sebelumnya Itu dia, jangan lepaskan dia Dan dawar Jenderal timur pun langsung melancarkan pukulan dengan kedua tangannya Hal itu membuat Luhu terseret dan hampir jatuh Tapi dengan sikap Luhu pun menggunakan pedang yang menubus tubuhnya Untuk menahannya agar tidak jatuh Dan mak dowar Dengan ganasnya Luhu pun balik memukul Jenderal timur Dengan kepalanya dengan amat keras Jenderal barat pun segera datang untuk menyerang Luhu Kau memang asura yang mengerikan Ucapnya Luhu pun balas berkata Bagaimanapun, aku tak akan mati sebelum kalian pergi Jenderal barat pun menyahut Aku hanya harus lebih serius lagi Dan mak dowar Jenderal selatan pun kini menembakkan pukulan rebananya ke arah Luhu Tapi tak disangka Luhu pun mampu untuk menahan serangan yang kuat itu Jelas hal itu sangat mengakitkan Jenderal barat Dengan beringasnya Luhu pun malah memukul dan menembus rebananya Jenderal barat Membuat Jenderal barat pun terlempar sangat jauh Melihat hal itu, sitian pun sangat kaget dan berkata Bahkan Jenderal barat dan timur tidak mampu menekannya Dia telah tumbang dan bangkit kembali dengan kondisi yang bertambah kuat Sedangkan Jenderal selatan dan juga Raja Yaksa pun kini juga terkaget-kaget melihat Luhu yang sekarang Karena saat ini, Luhu terlihat sangat beringas Dan tubuhnya kini juga terbakar oleh api tempur yang membara Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimalur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman teribur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh